Intro Salam Primalis News, GWP Menyapa News kembali menyapa Anda. Kegiatan upacara yang terlaksana pada Kamis 9 Maret 2023 pagi di lapangan parkir M1 dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun PT. Kaltim Primakol yang ke-41 tahun. Berlangsung lancar serta meriah, sebuah rangkaian yang tak hanya seremonial formal, tetapi juga diselingi beberapa rangkaian acara menarik. Seperti penampilan dari 46 karyawan GDP atau Graduate Development Program KPC, Merchung Band Wadithra Prima Sangata dari YPPSB, Kegiatan Donor Darah, Ramatama, serta lain sebagainya. Dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh beberapa pimpinan dari PT. Kaltim Primakol, antara lain Chief Operation Officer KPC Muhammad Rudi, General Manager ESD KPC Wawan Setiawan, General Manager CPHD KPC Poltak Sinaga, serta General Manager MSD KPC yang juga sebagai Ketua Panitia Hut KPC. Dalam kesempatan tersebut, para petinggi perusahaan tambang batu bara ini pun menyampaikan harapannya di 41 tahun PT. Kaltim Primakol berdiri. Pertama ya, kita bersyukur ya, puji syukur ke Tihonu Maesha, kalau KPC terus mampu beroperasi sampai umur 41 dan semakin bermanfaat, semakin banyak memberikan kontribusi, baik ke daerah, ke negara, perimanan negara, juga ke stakeholder yang ada. Yang pertama, kita juga bisa membangun dan juga menyebarkan bagaimana kerja yang profesional, bagaimana juga untuk mematuhi aturan, bagaimana melakukan penambangan yang dengan baik. Dan ini mudah-mudahan begitu regenerasi ada, terus akan dapat di pas, di apa namanya, di take over oleh generasi-generasi KPC berikutnya. Untuk ke depan, ya mudah-mudahan KPC bisa terus dapat beroperasi, meskipun mungkin bila suatu saat harus ada perubahan bisnis atau apa, ya mudah-mudahan tetap bisa eksis. Apalagi ini ada jargonnya kan, KPC itu C-nya bukan hanya kol bisa, bisa kau, bisa chicken, bisa juga chemical, kalau ada higurisasi atau apa, jadi ya mudah-mudahan lah bisa terus memberikan manfaat, memberikan tempat kita bernahung, untuk juga penghasilan daerah, penghasilan masyarakat, juga penghasilan karyawan ke depan. Sehingga kalau kita semua menjaga keberadaan KPC, dan selalu terus belajar berpikir positif, insya Allah KPC akan jadi semacam backbone lah, dan selalu menjadi penangkungung di area utim yang kita cintai. KPC dengan umur yang 41 tahun, umur yang sudah mencapankan seorang yang sudah dewasa. KPC harus terus menjadi perusahaan yang bisa memberikan nilai terbaik buat masyarakat, bisa berkontribusi positif untuk pemerintah Republik Indonesia. Dan saya yakin KPC akan menjadi perusahaan yang terbaik di Kalimantan Timur, dan menjadi contoh terbaik untuk perusahaan manapun. Kedepannya saya yakin KPC terus akan menjadi perusahaan yang terbaik, berkontribusi buat negara, dan kemudian menjadi perusahaan yang tak terhadap azas dan hukum, dalam pelaksanaan teknis operasional di lapangan. Secara khusus kami, KPC tentunya akan terus menjadi bagian penting pihak ketiga yang terus memberikan kontribusi pembangunan bagi roda pembangunan di wilayah Kutai Timur, Kalimantan Timur, dan Indonesia secara umum. Memasuki usia 41 tahun bagi suatu perusahaan, bukan perjalanan yang mudah, banyak tantangan yang dilelurui, dan tentu ke depan tantangan tetap akan datang, tetap akan dihadapi oleh KPC, maka diharapkan KPC dan seluruh karyawannya bisa tetap solid, kerjasama, untuk menghadapi semua tantangan terhadap kelanjutan bisnis usaha. Terima kasih. Hari ini tanggal 9 Maret, hari ulang tahun KPC, kami menyelenggalkan upacara, yang pertama upacara, yang kedua ada donor darah, dan ketiga itu adalah syukuran. Nah, di syukuran ini juga kita apresiasi 14 orang KPC yang berulang tahun pas di hari ulang tahun KPC. Jadi dengan 14 orang, kita sudah serahkan pinggisan. harapannya KPC 41 tahun memberikan manfaat untuk karyawan, keluarganya, maupun daerah sekitar. Jadi semua pemangku kepentingan atau stakeholder, yang berasal ini, dan memberi manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.